Warga Kecamatan Bandar Huluan dan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun digegerkan dengan hanyutnya 6 orang saat sedang mandi di Sungai Bahapal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kapal Seksar Belawan, Ibtu Abdullah Yunus Siregar mengatakan bahwa 5 korban hanyut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya masih dalam pencarian. Di Getawi terdapat satu keluarga yakni seorang ibu dan tiga orang anaknya di antara para korban yang telah ditemukan. Ibu tersebut tercatat atas nama Evi Naibaho, 44 tahun, dan ketiga putrinya adalah Firli Ayu, 12 tahun, Fitri Ayu, 10 tahun, dan juga Febi Ayu, 8 tahun. Dikutip dari tribunmedan.com, Yunus mengatakan bahwa para korban awalnya tiba di Sungai Bahapal sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka pun hanyut berturut-turut di sungai yang memiliki dinding batu cadas tersebut. Awalnya, seseorang bernama Yogi hanyut terbawa arus Sungai Bahapal yang lantas berhasil diselamatkan oleh Lisna Wati. Tidak lama berselang, dua anak lainnya yaitu Rizki, 8 tahun, dan Fitri Ayu, 10 tahun, ikut hanyut terbawa sungai, lalu berusaha ditolong oleh Rahman. Namun sayangnya, Rahman justru ikut hanyut terbawa arus sungai. Di Getawi saat ini, lima korban telah disemayamkan di rumah Mariana di Huta Sipanga, Nagori Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribuner, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!